Pukulan hitam jilid 6 Tertuduh Ion Hang menginsafi bahwa pedang sambar nyawa yang masih disimpannya akan merupakan bukti yang memberatkan dirinya. Apabila digeledah, terang dia tentu akan dituduh sebagai pembunuh. Sekalipun aku menyimpan pedang itu tetapi belum menjadi bukti aku pembunuhnya masih ia berusaha membantah. Hektometer, omonganmu seperti anak kecil dengu si Kyok Chiang, Bukti ada padamu, bagaimana kau masih menyangkal? Cobalah katakan, siapa tokoh persilatan yang menggunakan pedang semacam itu kecuali kau? Sekalian orang gagah yang hadir di sini akan menjadi saksi. Diam-diam Chian Hang mendam perat kelicinan tuan rumah. Dengan marah ia berseru, jangan memfitnah semaumu sendiri. Kau hendak membunuh aku dengan fitnah yang keji. Aku bersumpah tak mau hidup bersama kau bentak si Kyok Chiang seraya memukul. Melihat orang menyerang dengan pukulan maut, tergetarlah Chian Hang. Buru-buru ia menyurut mundur. Kalau kau mendesak, jangan persalahkan aku berlaku kejam juga serunya. Tetapi si Kyok Chiang tak ambil mumet. Segera ia lancarkan pukulan lagi. Gelar pukulan nomor satu di dunia bukanlah suatu. Gelaran kosong. Pukulannya memang dasyat dan cepat. Tak ubah seperti halilintar menyambar-nyambar. Masih Chian Hang tak mau membalas. Ia terus menghindar dan mundur. Diam-diam ia mempertimbangkan untuk menggunakan ilmu Gui Tian Kuate, membelah langit menutup bumi, menghadapi serangan lawan. Si Kyok Chiang makin kalap. Ia menyerang dengan hebat. Berturut-turut ia lancarkan 7-8 jurus serangan. Akhirnya betapapun Chian Hang berusaha menghindari, lengannya kiri terkena juga. Sakitnya bukan kepalang. Serentak menyalalah kemarahannya. Ia tahu bahwa si Kyok Chiang melancarkan ilmu sakti Gui Tian Kuante, tetapi hanya mampu sampai setengah jurus saja. Tetapi sudah sedemikian dasyatnya. Dan Chian Hang dapat menjalankan sampai satu jurus. Akhirnya ia pun melawan dengan jurus Gui Tian Kuante juga. Seketika terdengarlah angin menderu-deru. Pukulannya pecah berpuluh-puluh. Kini Gie Eran si Kyok Chiang yang terkejut. Dilihat jurus yang dijalankan pemuda itu serupa dengan jurusnya. Tetapi ketika ia sudah kehadisan jurus, pemuda itu masih dapat melanjutkan dengan gerakan yang hebat. Tangan anak muda itu tiba-tiba pecah berhamburan mencengkeram ke sembilan jalan darah vital, penting, di tubuhnya. Kejut si Kyok Chiang bukan alang kepalang. Semangatnya serasa terbang. Tiba-tiba sebelum tangan Chian Hang tiba pada sasarannya, tukang ramal tua memperingatkan dengan ilmu menyusup suara, kalau kau membunuhnya, tentu akan menimbulkan kemarahan. Orang banyak. Selanjutnya kau tentu takkan mendapat simpati dunia persilatan lagi. Chian Hang tersadar. Buru-buru ia kurangkan tenaga cengkeramannya dan tangan pun agak disisihkan ke samping. Namun sekalipun demikian, tetap si Kyok Chiang menjerit kesakitan. Tubuhnya terhuyung-huyung beberapa langkah, muka pucat seperti kertas. Kalau bisa memaafkan, maafkanlah. Kita tinggalkan tempat ini kembali. Orang tua tukang ramal itu membisiki dengan ilmu menyusup suara. Chian Hang membenarkan. Serunya kepada si Kyok Chiang, setelah ku bekuk pembunuhnya, tentu kuambil jiwamu. Pada saat ia melangkah pergi, tiada seorang pun yang berani menghalangi. Mereka gentar menyaksikan kesaktian pemuda itu. Setelah keluar dari gedung si Kyok Chiang, Chian Hang dan si tukang ramal segera gunakan ilmu lari cepat menuju ke sebuah hutan. Saat itu sudah malam. Langit hanya di sinari bulan sabit dan bintang-bintang. Ah, aku salah menaksirmu tiba-tiba tukang ramal itu mengerut tuh. Chian Hang terkesiap. Tak tahu ia apa maksud paktua itu. Kiranya kau gemar membunuh orang secara menggelap. Dengus tukang ramal. Apa? Kau juga menuduh aku Chian Hang berseru kaget. Bukti sudah nyata, masakan kau masih menyangkal? Aku tetap berada di tempat duduku, tak pernah meninggalkan tempat itu. Bagaimana aku dapat membunuh orang? Tetapi mereka mengatakan bahwa sinyonya si meninggal tiga jam yang lalu. Aku tak pandai menggunakan pedang bantah Chian Hang. Kata-katamu itu makin menambah kebohonganmu. Siapakah yang tahu kau menggunakan pedang sambar nyawa? Tidak. Dua batang pedang yang berada dalam baju-bajumu itu, bagaimana penjelasannya? Dengus si tukang ramal, semula. Kuanggapkah seorang berhati keras? Siapa tahu kau ternyata sehina itu? Dengan geram tukang ramal itu segera melangkah pergi. Karena mendongkol di damperat setajam itu, Chian Hong pun tak mau menahannya. Pada lain kejap, tukang ramal itu pun sudah lenyap ke dalam hutan. Sesak sekali dada Chian Hang mengalami peristiwa yang sedemikian penasaran. Ia mondar-mandir di tengah hutan. Tak habis dipikirkannya mengapa si Kyok Chiang menuduh dia yang membunuhnya nyonya si. Dan yang paling mengemaskan, tukang ramal tua yang tahu jelas tentang keadaannya, toh ikut juga menuduhnya. Rembulan makin naik tinggi. Sunyi senyap menyelubungi seluruh penjuru hutan. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara seorang perempuan, Ah, kau benar-benar menepati janji. Chian Hang kerutkan dahi, serunya muak, Siow Hun Li, aku bukan menunggumu. Siow Hun Li atau gadis perayu Sukma tertawa kecil, siapa yang mau percaya keteranganmu? Mengapa kau berkeliaran di tengah hutan pada malam hari begini kalau tidak karena hendak menunggu aku? Ah, tak usah pura-pura. Aku dapat memberi kepuasan. Padamu mendengar ucapan cabul itu, merahlah wayah Chian Hang. Untung hal itu tak terlihat Siow Hun Li. Kalau sudah berani membunuh orang, mengapa tak berani mengakui kedatanganmu kemari? Apalagi soal kebahagiaan laki-perempuan. Ah, bicaralah yang sopan sedikit. Dalam hal apa aku bicara tak genah Siow Hun Li menjawab. Sama sekali aku bukan pembunuhnya si, Siow Hun Li. Tertawa hambar, siapa mempercayai keteranganmu? Langit dan bumi menjadi saksi seru Chian Hang dengan tegas. Sayang kaum persilatan tak mau percaya tetapi tentu datang. Saatnya hal itu menjadi terang. Siow Hun Li mendengus, mungkin tiada kesempatan semacam itu. Aku tak sudi berbantah dengan kak Chian Hang menggeram terus melesat ke dalam gerumbul pohon. Hai, jika malam ini kau tak mau melayani kehendakku, jangan harap kau mampu keluar dari hutan heklim ini. Teriak Siow Hun Li seraya mengejar. Karena hendak menghindari, maka Chian Hang sengaja pesatkan larinya. Tetapi ternyata Siow Hun Li pun tak lemah. Ia dapat mengejar Chian Hang dengan jarak tertentu. Setengah jam lamanya, setelah melintasi berpuluh pohon, akhirnya Chian Hang dapat meninggalkan Siow Hun Li makin jauh. Tiba-tiba Chian Hang dikejutkan oleh teriakan ngeri dari Siow Hun Li. Terpaksa ia hentikan larinya dan balik menghampiri. Di bawah rembulan remang, ia menyaksikan sebuah adegan yang mengejutkan. Siow Hun Li menggeletak di tanah dengan dada tertancap sebatang pedang sambar nyawa. Buru-buru Chian Hang menghampiri. Ah, nona itu ternyata sudah meninggal. Dicabutnya pedang sambar nyawa dan berkatalah ia seorang diri, Ah, lagi-lagi pedang sambar nyawa, pedang sambar nyawa. Tanda petik. Geramnya terhadap pedang itu makin hebat. Pedang itulah yang telah merampas jiwa kedua orang yang paling dicintai di dunia yakni ibu dan gurunya. Dipandangnya kesekeliling penjuru. Tetapi tiada tampak barang sesosok bayangan manusia pun juap pikirnya, pembunuh itu benar-benar lincah sekali. Dalam sekejap mati saja sudah lenyap. Kali ini kau tentu tak dapat menyangkal lagi sekonyong-konyong Chian Hang dikejutkan oleh suara orang bernada dingin. Chian Hang berpaling dan ah, si tukang ramal tua lagi, kau. Apakah kau masih menyangkal seru tukang ramal itu dengan marah? Tidak, bukan aku yang membunuhnya seru Chian Hang. Siapakah yang percaya omonganmu? Pedang sambar nyawa. Yang kau pegang itu masih berlumuran darah. Tidak kusangka. Sama sekali bahwa kau ternyata seorang pemuda yang keji. Dada Chian Hang diamu badai penasaran yang dasyat. Siapakah pemilik pedang celaka itu? Apakah kau juga percaya bahwa akulah pembunuh nyonya si serunya? Sahut si tukang ramal tua dengan dingin, aku tak peduli bagaimana nyonya si menemui ajalnya. Tetapi kematian Xiao Hun Li yang mengerikan itu, ku saksikan dengan macu kepala sendiri. Sudah tentu aku lebih mempercayai mataku daripada segala keteranganmu. Apakah kau melihat sendiri aku melakukan pembunuhan ini seru Chian Hang? Ah, kau masih bisa menyangkal? Pedang di tanganmu itu masih belum kering darahnya. Selain kah siapa lagi yang harus kusangka? Ah, benar-benar penasaran sekali penasaran. Aku bersumpah tak mau hidup bersama dengan pemilik pedang ini Chian Hang menggeram. Tukang ramal tua terkesiap, kau mempunyai dendam besar? Mengapa pedang sambar nyawa telah merampas jiwa kedua orang yang ku cintai? Siapa? Ibuku dan guruku tidak mungkin. Dengan penuh kerawanan dan geram, berserulah Chian Hang, aku sendiri yang mencabut pedang itu dari dada ibu dan guruku. Sampai saat ini aku masih berusaha menyelidiki pemilik pedang itu. Tukang ramal tua terkejut. Hai, kau tak kenal pemiliknya kau kira aku kenal? Tidak mungkin. Tiba-tiba Chian Hang menebas sebatang pohon dengan telapak tangannya. Bum, pohon itu tumbang. Jika kau mau memberitahukan siapa pemilik pedang sambar nyawa itu, dia akan menerima kematian seperti ini serunya. Kau benar-benar tak tahu tukang ramal sekali lagi menegas. Chian Hang mengangguk. Baiklah, karena kau pura-pura tak tahu, aku pun tak keberatan memberitahukan padamu lagi. Tetapi ku kuatir kau tak mau turun tangan kepadanya. Sahut Chian Hang dengan lantang, seorang lelaki harus mentaati ucapannya. Apalagi dia mempunyai dendam tujuh lautan kepadaku, tentu akan ku cincang lebur dagingnya. Sungguh tukang ramal menegas. Tentu. Baik, dengarkanlah, silahkan bilang. Oh, pedang sambar nyawa. Pemilik pedang sambar nyawa adalah pelajar seribu muka kokohong. Senjata itulah yang mengangkat namanya serusi tukang ramal tua. Mendengar itu Chian Hang serasa tersambar petir. Dia terhuyung-huyung beberapa langkah. Hampir saja ia rubuh karena tak tahan menahan kegoncangan yang sedemikian hebatnya. Jangan menipu aku akhirnya ia berseru tak percaya. Kau tak percaya tentu saja tidak. Mengapa tanya tukang ramal tua? Chian Hang Deli Kimete, aku tak percaya ayahku membunuh ibu dan guruku. Jangan kini ngoceh tak keruan. Jika seluruh dunia mengatakan begitu apakah kau tetap tak percaya? Tentu saja lain. Baiklah, kata tukang ramal tua, tanyalah pada sembarang orang tokoh persilatan yang ternama. Tak ada yang tak tahu siapa kokohong yang pada 20 tahun berselang telah mengegerkan dunia persilatan. Tetapi bedanya kalau pada masa itu pedang sambar nyawa dipuja dan dikagumi orang. Tetapi siapa tahu setelah ayahmu mewariskan padamu, kau telah menyalahgunakan untuk membunuh-bunuhi orang secara ganas. Kau tak percaya kalau aku tak mampu menggunakan pedang sambar nyawa tanya Chian Hong? Apa? Kokohong tak mengajarmu ilmu pedang sambar nyawa yang sakti? Tidak. Sejak aku mengenal benda, aku tak pernah melihat ayah. Orang tua peramal itu bingung dibuatnya, serunya, aneh, habis siapakah yang membunuh mereka itu. Dia merenung lalu garuk-garuk kepala dan berkata, omonganmu itu sukar dipercaya orang. Kalau aku berkata apa adanya kau tetap tak mau mempercayai, aku pun tak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi tindakanmu yang ganas itu benar-benar membuat orang kecewa. Apabila air sudah mengendap, tentu akan tampaklah apa yang kita cari itu. Kelak kau tentu mengetahuinya. Hektometer, kali ini dapat ku lepaskan. Tetapi apabila telah ku ketahui pembunuh Nyonya Xi dan Xiao Hun ii benar kau, kelak kalau ketemu lagi kau tentu akan ku wancurkan. Habis berkata tukang ramal itu melesat beberapa tombak jauhnya. Tian Hong cepat-cepat loncat menghadang, Tian Pwe, harap berhenti dulu. Hektometer, kau hendak memaksa aku dengus tukang ramal tua itu. Sama sekali tidak, hanya hendak mohon keterangan lagi, lekas katakan, aku tak punya banyak waktu menemanimu. Tukang ramal itu bersikap kawan atau musuh tanya. Tian Hong, tukang ramal itu batuk-batuk sejenak, serunya, kawan atau lawan, tergantung pada anggapanmu sendiri. Asal sepak terjangmu serba bersih tiada cacatnya, lain kali bertemu aku pasti bersikap sebagai kawan. Tetapi kalau tidak, tentu akan memusuhimu. Tukang ramal itu melangkah hendak lanjutkan perjalanannya. Tetapi Tian Hong masih bertanya lagi, mohon tanya siapakah nama lociampu yang mulia? Tio Sam si mulut besi mungkin bukan nama yang asli. Orang tua tukang ramal itu tertawa dingin, asli dan palsu, palsu dan asli. Mungkin hal itu tak dapat kau urus, tetapi sekali lagi ku peringatkan padamu, apabila pembunuhan-pembunuhan itu kau yang melakukan, hektometer, Percayalah aku seorang tua tentu mempunyai kemampuan untuk membasmi mu. Sekali lagi orang tua itu ayunkan tubuhnya melesat pergi. Tian Hong terlongong-longong. Tak tahu ia siapakah orang tua luar biasa. Itu yang terang tentu bukan tukang ramal biasa melainkan seorang sakti. Kawankah ia atau lawan? Hal ini yang memenuhi benak Tian Hong saat itu. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara derap kaki dari arah belakang. Buru-buru ia berpaling dan ah. Pukulan nomor satu di dunia si. Kyok Chiang muncul bersama rombongan anak buahnya. Bangsat, aku orang Shisi tak sudih hidup sekolong langit dengan kau teriak si Kyok Chiang dengan marah. Tian Hong kerutkan dahi, bagus, kau datang. Kau membunuh istriku dan kemudian Xiao Hun Li. Dosamu bertumpuk. Sekalipun aku tak mampu membunuhmu tetapi Ho Aki takkan melepaskanmu, seru si Kyok Chiang. Ho Aki Tian Hong berseru heran. Baru pertama kali itu ia mendengar nama seorang tokoh Ho Aki. Si Kyok Chiang tertawa dingin, mungkin kau tak kenal kelihayaan wanita Ho Aki. Dua puluh tahun yang lalu, berpuluh-puluh jago silat ternama telah mati di tangannya wanita itu. Tian Hong kaget mendengar ilmu kesaktian seaneh itu, serunya, siapakah Ho Aki? Guru dari Xiao Hun Li. Tetapi aku tak membunuh Xiao Hun Li teriak Tian Hong. Bukti mengatakan bahwa kau telah membunuh istriku dan. Xiao Hun Li dengan sepasang pedang sambar nyawa, masih berani. Kau menyangkal. Siapakah yang tak tahu ayahmu itu pelajar seribu muka yang menjadi pemilik pedang sambar nyawa. Jangan memfitnah. Tanda petik. Si Kok Chiang menukas dengan tertawa hina, malam ini jangan harap kau. Aku tidak membunuh mereka seru Tian Hong. Jangan menyangkal. Tetapi sekalipun tidak membunuh, memang aku takkan melepaskan kau tak kalah sengitnya Tian Hong berseru. Hektometer, lebih baiklah. Si Kok Chiang mendengus dan segera. Berpaling ke arah rombongan murid-muridnya yang berjumlah belasan orang, serunya, maju dan cincanglah tubuhnya. Tanda petik. Belasan orang segera melesat ke muka Tian Hong. Si Kok Chiang seru Tian Hong, kau hendak suruh kawanan domba masuk ke mulut harimau. Kau sendiri tak berani, mengapa suruh murid-muridmu mengantar jiwa? Apakah kau sengaja hendak mencelakai mereka? Si Kok Chiang tertawa sinis, mungkin kau kecelebaiklah kalau begitu Tian Hong segera bersiap. Serang segera si Kok Chiang memberi aba-aba. Suara pekik mengguntur. Belasan orang ngayunkan tinju dan menderu-derulah angin dasyat menerjang Tian Hong. Tian Hong hanya mendengus sina dan balas memukul. Seketika terjadilah letupan keras. Belasan anak murid si Kiok Chiang mencelak sampai beberapa langkah ke belakang. Tetapi secepat itu mereka loncat menerjang pula. Mereka tidak memukul tetapi menamparkan dengan baju masing-masing. Serentak berpuluh-puluh batang jarum berhamburan menambur Tian Hong. Tian Hong terkejut. Buru-buru ia menampar dan kerahkan tenaga dalam untuk membentengi tubuhnya. Puluhan jarum itu bagaikan membentur dinding baja dan berhamburan jatuh. Kejut sekalian anak murid si Kiok Chiang bukan alang kepalang. Tetapi sebelum mereka sadar, Tian Hong sudah balas menghantam dengan pukulan sakti membelah langit. Menutup bumi serentak dengan deru angin dan hamburan debu, terdengarlah pekek jeritan memekak telinga. Puluhan anak murid yang bertubuh gagah-gagah itu bergelimpangan jatuh di tanah. Ada yang kehilangan kaki dan tangan. Ada pula yang pecah kepalanya, berserakan tulang belulangnya. Serasa hilanglah semangat si Kiok Chiang menyaksikan adegan sengeri itu. Diam-diam ia menimang, anak ini benar-benar sakti, aku baru selekas-lekas meloloskan diri. Wut, cepat ia lompat hendak melarikan diri tetapi secepat itu juga sesosok bayangan pun sudah melesat dan mencegat di tengah jalan. Tanda petik. Apa? Kau murid iblis mayat? Tak perlu banyak tanya, sekarang kau harus serahkan jiwamu ah, belum tentu. Cian Hang kertukan geraham, cobalah serentak pemuda itu mulai bergerak. Sembilan jalan darah di tubuh si Kiok Chiang segera diancamnya. Si Kiok Chiang berkunang-kunang matanya menghadapi taburan lawan. Buru-buru ia menghwantam. Tetapi pada lain saat ia menjerit ngeri. Jalan darah di dadah si Kiok Chiang terkena pukulan. Tubuhnya terlempar sampai 7-8 tombak dan huak, mulutnya muntah darah. Hari ini kau tentu mati di bawah ilmu membelah langit menutup bumi teriak. Cian Hang seraya menerjang lagi. Si Kiok Chiang, jago pukulan nomor satu yang berpuluh tahun menjagoi dunia persilatan hari itu telah dikalahkan oleh seorang pemuda tak terkenal. Sebuah pekikan melengking nyaring, tubuh jago nomor satu itu terlempar dan jatuh terkapar di tanah. Dia menemui ajal secara mengenaskan. Cian Hang mendengus dingin. Kemudian ia melangkah pergi. Sekonyong-konyong terdengar suitan panjang disusul oleh desus angin menyambar keras. Terpaksa Cian Hang menyingkir ke samping. Ketika mengawasi ternyata yang menyerang adalah si Ciaung Hun, putra si Kiok Chiang. Dengan kalap si Ciaung Hun menyerangnya sampai tiga jurus. Kau hendak mengantar jiwa juga seru Cian Hang seraya menghindar ke samping. Kembalikan jiwa ayahku, teriak si Ciaung Hun sambil menyerang dekat. Cian Hang menangkis, serunya, dia banyak melakukan kejahatan, mati pun sudah layak. Ciaung Hun tarik serangannya. Dipandangnya Cian Hang dengan metap penuh kegusaran, kau seorang baju buntung yang telah merusakkan perjodohanku dengan siuluan. Sekarang masih membunuh lagi ayahku. Keluarga si mempunyai permusuhan yang tak mungkin habis dengan kau. Kau atau aku yang mati. Ah, kau bukan tandingku, seru Cian Hang. Bukan tandingannya pun aku tetap hendak meminta pelajaranmu sahut si Ciaung Hun. Silahkan menyerang seru Cian Hang. Cian Hang berdiri pada jarak lima langkah. Ia menantikan serangan dengan bersiap melempangkan kedatangan ke dada. Sambutlah serangan ku si Ciaung Hun loncat menyerang. Sepasang tangannya melambai bagaikan sebuah biang lala, jari-jarinya terpentang mencengkeram muka Cian Hang. Melihat lawan menyerang begitu ganas marahlah Cian Hang. Serentak ia balas menampar dan terlemparlah Ciaung Hun sampai beberapa tombak jauhnya. Ia jatuh ke tanah. Karena malu, Ciaung Hun murka sekali. Serta bangkit, ia menerjang lagi. Tetapi makin ia nekat makin hebat akibatnya. Pukulan yang dilontarkan Cian Hang, membuat putra si Kyok Cian itu menjerit ngeri. Tubuhnya melayang lalu terbanting ke tanah. Kali ini tubuhnya telentang, mulut mengalir darah. Cian Hang dingin-dingin saja melihati. Tiba-tiba terdengar suara orang mendamperat, hektometer, masih muda tetapi ganasnya bukan main. Nadanya yang dingin membuat hati Cian Hang tercekak. Buru-buru ia memandang ke muka. Ah, di sebelah muka muncul seorang wanita tua yang menyala dandanannya. Walaupun sudah tua tetapi masih mengenakan baju berkembang, rambutnya disanggul ke atas, ujungnya dikepang menjadi dua. Suatu dandanan yang layak dikenakan oleh wanita yang masih muda. Tetapi yang mengejutkan Cian Hang bukanlah dandanan nenek itu, melainkan kedatangannya yang luar biasa. Sama sekali Cian Hang tak mengetahui jejaknya. Seolah-olah sebuah bayangan yang tidak bersuara. Diam-diam tergetarlah hati Cian Hang. Siapa kau tegurnya sesaat setelah kejutnya hilang. Nenek itu menyahut dingin, mulutmu garang benar. Bahwa kau tak kenal padaku jelas mengunjukkan kau baru saja keluar dari perguruan. Seorang bocah yang masih hijau. Hektometer, perlu apa aku harus mengenal kau dengus Cian Hang? Memang lebih baik tak kenal nenek itu melengking marah. Tetapi aku harus perlu tanya padamu. Mengapa kau bunuh? Muridku? Muridmu Hektometer. Pukulan nomor satu di dunia bukan. Menunjuk pada si Ciawung Hun yang pingsan berserulah Cian Hang, apa dia? Bukan. Habis siapa Cian Hang heran. Ciawung Hun Li sahut nenek itu. Saking kagetnya Cian Hang menyurut mundur dua langkah, kau guru dari Ciawung Li? Ya. Kau harus serahkan jiwamu kata si nenek itu ditutup dengan suatu gerakan mencengkeram muka Cian Hang. Nenek kembang. Cian Hang bergeliatan menghindari cengkeraman si nenek, serunya, nanti dulu. Ho Aki atau si nenek kembang terkesiap. Ia hentikan serangannya, apakah kau hendak meninggalkan pesanan? Dengan garang Cian Hang menjawab, Hektometer, aku bukan manusia yang takut mati. Lalu mengapa kau minta berhenti aku hendak bicara sedikit? Lekas bilang. Muridmu Siawung Hun Li bukan aku yang membunuhnya seru Cian Hang. Apakah aku sudi mempercayai omonganmu itu bentak nenek kembang dengan gusar? Sahut Cian Hang dengan hambar, percaya atau tidak terserah padamu. Aku pun hendak pergi. Habis berkata terus saja ia melesat pergi. Tetapi cepat sekali nenek kembang sudah membayanginya, Hektometer, apakah kau mampu pergi? Sebenarnya Cian Hang terkejut sekali melihat gerakan si nenek. Namun ia penasaran masakan tak mampu lolos. Dengan kerahkan seluruh ilmu meringankan tubuh ia lari sekencang-kencangnya. Setelah tahun 2010-an li jauhnya, Cian Hang kendorkan larinya. Belum sempat ia berpaling tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara dengusan si nenek dari arah belakang, Hektometer, apakah kau kira mampu meloloskan diri? Benar-benar terbanglah semangat Cian Hang dibuatnya. Gantilah jiwa muridku terdengar nenek kembang berseru bengis. Cian Hang menggigil tapi cepat-cepat ia menindas kegelisahannya. Serunya, sebagai seorang berilmu tentulah Cian Pua mengetahui bahwa bukan akulah yang membunuh murid Cian Pua. Nenek kembang meraung-raung, kalau bukan kau habis siapa yang membunuhnya? Cian Hang mengerut kegelisah, hal ini belum ku ketahui. Memang malam ini murid Cian Pua telah berjanji padaku untuk bertemu di sini. Siapa tahu ia telah binasa di bawah tikaman pedang sambar nyawa. Pedang sambar nyawa nenek kembang mengulang. Tiba-tiba wayah nenek itu mengerut hawa pembunuhan, gerahamnya berkerotakan. Siapa namamu serunya geram? Kau Cian Hang, itulah. Apa Cian Hang berseru kaget. Tertawalah nenek kembang dalam nada yang seram, serunya, kau masih berlagak pilon? Ditatapnya Cian Hang dengan metu berapi-api, serunya pula, ayahmu bukankah pelajar seribu muka kokohong? Cian Pua, tukas Cian Hang, belasan tahun lamanya ayahku telah dipenjara dalam neraka sembilan belas lapis. Sejak dilahirkan aku belum pernah lihat wayah-ayahku. Oleh karena itu aku tak faham ilmu pedang sambar nyawa. Apakah aku mau percaya keteranganmu itu? Tetapi memang begitulah kenyataannya bantah Cian Hang dengan tegas. Dengan masih diselubungi oleh kerut pembunuhan, nenek kembang berseru, pada puluhan tahun yang lalu, Siapakah yang tak kenal akan senjata istimewa dari pelajar seribu muka kokohong? Senjatanya yang istimewa ditambah wayahnya yang cakep seperti Arjuna, membuat dia dipuja dan dikagumi dunia persilatan. Kecuali kau siapakah yang akan diberinya pelajaran ilmu pedang saktinya? Cian Hang merentangkan metu lebar tanpa dapat membuka suara. Terimalah seranganku tiba-tiba nenek kembang ayunkan tangannya kanan. Cian Hang terpaksa berkelit ke samping. Tetapi sekonyong-konyong nenek kembang merobahkan gerak serangannya. Sepasang tangannya tiba-tiba berubah menjadi ribuan tangan yang menyerang Cian Hang. Kecepatan tangannya benar-benar sukar dipercaya. Cian Hang menggigil. Sejak keluar ke dunia persilatan, belum pernah ia menyaksikan seorang tokoh persilatan yang mempunyai ilmu sedemikian hebatnya. Namun ia tak sempat melamunkan kekagumaannya. Karena terdesak ia mencuri kesempatan untuk lepaskan jurus pukulan hitam. Seketika memancarlah serangkum sinar hitam ke arah nenek kembang. Hektometer, kiranya kau anak murid Wicho Jiyu. Lebih-lebih aku tak dapat memberimu ampun lagi dengus nenek kembang. Dengan tangan kiri ia menangkis serangan Cian Hang, kemudian meneruskan dengan serangan sekaligus 7-8 jurus yang diarahkan pada jalan darah si anak muda. Cian Hang kalang kabut. Ia terus-menerus menyurut mundur. Kepanikan telah membuat gerakannya tangan menjadi kacau balau. Sebaliknya nenek kembang terus mencecarnya dengan serangan-serangan maut. Setelah mundur lagi tiga langkah, timbulah pikiran Cian Hang, ah, mengapa tak kugunakan ilmu membelah langit menutup bumi yang sakti itu tetapi sebelum sempat ia bergerak, nenek kembang sudah menyerangnya lagi. Jarinya menusuk ke arah jalan darah di perut. Cian Hang terpaksa tak dapat memukul. Krek, perutnya kena tertutup, Cian Hang menyurut mundur tetapi ia tak kuasa bertahan diri lagi, biluk, rubuhlah ia ke tanah. Wayah nenek kembang memberingas bengis. Ia melangkah maju menghampiri, kau memang tak boleh dibiarkan hidup. Tangan diangkat dan menerulah serangkum angin ke arah Cian Hang yang sudah tak berdaya. Sekonyong-konyong dari samping melancar suatu gelombang aliran tenaga dalam yang membuyarkan tenaga pukulan nenek kembang. Nenek kembang terkejut sampai menyurut beberapa langkah ke belakang. Ketika mencari siapa yang melepaskan pukulan sakti itu, kejutnya makin menghebat. Ternyata yang datang adalah Yap Cheng, ayah Yap Syulan. Tampak ia berjalan menghampiri dengan tenang. Ho Aki, rupanya perangai mu masih belum berubah, serunya. Gemetar tubuh Ho Aki atau nenek kembang seketika itu. Sahutnya dengan tergugu, ya, ya. Apakah masih gemar membunuh seperti dulu kalah seru Yap Teng pula? Wayah nenek kembang terkejut, tidak. Tidak habis mengapa. Dia membunuh muridku. Ah, belum tentu, sahut Yap Cheng dengan tenang, dengan memandang mukaku apakah kau dapat mengampuninya? Berhadapan dengan Yap Cheng, nenek kembang yang bengis menjadi jinak seperti seekor anjing bercawat ekor takut digebuk. Pesan Yap lo, masakan aku berani melanggar, seru nenek kembang terbata-bata. Kini aku berganti nama Yap Cheng, kata Yap Cheng dengan bengis, nama itu mengandung arti tumbuh bersemi lagi. Aku menyembunyikan diri di sebuah pondok terpencil. Hari-hari yang lampau sudah kukubur, tak usah diungkit lagi. Ya, ya nenek kembang ak tersipu-sipu mengiakan. Sikapnya amat menghormat dan takut, seperti seorang budak terhadap majikannya. Tawar pula Yap Cheng berkata, urusanku ini, jangan kasiarkan di dunia persilatan. Kalau sampai tersiar awas jiwa anjingmu, mengapa tak lekas pergi? Seperti seorang pesakitan dibebaskan dari tahanan, dengan hormat nenek kembang segera mengaturkan terima kasih dan segera berlalu. Dingin-dingin saja Yap Cheng melihat kepergian nenek itu. Namun dibalik cahaya matanya yang tenang itu tersembul pancaran sisa-sisa kebahagiaan dan kemewahan hidup yang lampau. Tetapi hari-hari itu, ah! Yap Cheng menghela nafas lalu menghampiri ke tempat Yan Hong. Setelah diamat-amati sejenak, tiba-tiba ia menekpuki beberapa jalan darah di tubuh anak muda itu. Beberapa saat kemudian Yan Hong membuka matu dan celingukan memandang ke seteliling. Ketika mendapatkan Yap Cheng di sebelahnya, buru-buru pemuda itu bangun dan memberi hormat. Terima kasih atas pertolongan paman. Tak nanti budi paman ku rupakan. Bukan aku yang menolongmu, sahut Yap Cheng. Tian Hong terkesiap keheranan. Aku hanya seorang biasa saja yang kebetulan lewat di sini. Kulihat kau tertidur maka ku bangunkan. Siapa bilang aku menolongmu? Bukanlah kau tadi tertidur? Tian Hong mendesah setengah kurang percaya, ujarnya, sebenarnya aku tadi dipukul rubuh oleh seorang nenek aneh. Aku pingsan. Diam-diam Yap Cheng memuji kejujuran Tian Hong yang tak malu mengakui kekalahannya. Oh, kalau begitu kebetulan sekali, serunya. Jika paman tak lewat di sini, mungkin aku celaka, kata Tian Hong pula seraya mengaturkan terima kasih. Ah, pertolongan sekecil itu tak berarti. Harap si Yau Hiap jangan memikirkan. Sebaliknya akulah yang wajib mengaturkan terima kasih kepadamu atas pertolongan yang kau berikan kepada anakku dari gangguan silak Hiu Sikwui. Dengan rendah hati Tian Hong mengatakan bahwa hal itu sudah selayaknya bagi seorang persilatan menolong orang lemah. Aku, baru Yap Cheng hendak berkata tiba-tiba terdengar jeritan ngeri memecah kesunyian. Cepat sekali Tian Hong segera lari menghampiri. Jauh di sebelah muka tampak terkapar dua sosok tubuh. Ketika tiba, ngerilah hati Tian Hong, pembunuhan yang nganas sekali. Kiranya dada kedua orang itu terbelah, ucusnya keluar dan tubuh mandi darah. Tian Hong kenal mereka sebagai anak murid Suhae Moong tetapi ia tak mengetahui dengan ilmu pukulan apa mereka dibinasakan. Turut pendapatku, mereka mati dengan pukulan long Tian Hong, cakar serigala, tiba-tiba Yap Cheng berseru. Tian Hong terkejut. Sama sekali ia tak mendengar derap kaki orang siap itu mendatangi, tahu-tahu dia sudah berdiri di belakangnya. Dan yang lebih mengejutkan pula, sekali lihat Yap Cheng sudah tahu sebab kematian kedua orang itu. Rupanya Yap Cheng tahu akan keheranan si anak muda, serunya menjelaskan, meskipun aku seorang desa tetapi aku banyak bergaul dengan orang persilatan. Dan aku pun tertarik akan kejadian-kejadian di dunia persilatan. Maka mudahlah ku ketahui kematian kedua orang itu. Namun Tian Hong masih setengah curiga dan heran. Siapakah yang memiliki ilmu long Tian Hong itu? Yap Cheng kerutkan dahi, membicarakan orang itu, panjang sekali riwayatnya. Siapa Tian Hong menegas? Siklong guru dari Lakhyu Sikwi Siklong Tian Hong terkejut. Yap Cheng mengiakan. Tidak mungkin. Mengapa tidak? Aku percaya benar. Tian Hong tertawa nyaring, paman Yap, silahkan periksa yang teliti. Yap Cheng menghampiri kedua korban. Dibukanya baju mereka. Dada mereka terdapat bekas cengkeraman cakar. Menunjuk pada bekas luka itu, Yap Cheng berseru, memang benar Long Tian Hong? Mendengar itu Tian Hong terlongong-longong. Mengapa? Tanya Yap Cheng. Selain Siklong, siapa lagi yang memiliki ilmu Long Chiao Chi yang tanya Tian Hong? Ada seorang lagi, siapa? Muridnya yang bersama Lakhyu Sikwui. Tetapi dia belum sempurna kepandainya. Tak nanti bisa menghasilkan begini. Maka aku berani memastikan, kedua orang ini tentu menjadi korban Siklong. Tetapi mungkin tidak masih Tian Hong bersangsi. Mengapa? Karena beberapa hari yang lalu Siklong sudah binasa di bawah pukulan hitamku. Benarkah Yap Cheng menegas? Dengan sebuah hantaman pukulan hitam, telah kuhantamnya rubuh. Kulihat sudah mati baru ku tinggal pergi. Harap Paman percaya. Yap Cheng mendesah. Ia tundukkan kepala merenung. Sesaat kemudian tiba-tiba ia mengangkat kepala, maukah Sau Hiap mencobakan ilmu pukulan hitam kepada pohon besar di sana itu? Tian Hong tak mengerti apa maksud orang tua itu. Dipandangnya pohon besar yang terpisah tiga tombak di sebelah muka. Setelah mengerahkan tenaga dalam, segera ia mendorong. Serangkum sinar hitam meluncur ke pohon. Pohon tumbang seketika. Yap Cheng memeriksa bekas kutungan batang pohon. Ia gelengkan kepala, serunya, waktu bertempur dengan dia, sampai berapa jauhnya kepandayan yang Sau Hiap capai dalam ilmu pukulan hitam itu. Tian Hong menimang sejenak, ujarnya, kira-kira baru setengah sempurna. Yap Cheng menghela nafas, Ah, kau ditipu Siklong, ditipu Tian Hong terkejut. Ya, bagaimana buktinya? Yap Cheng memberi penjelasan, Siklong seorang manusia yang licik dan licin seperti belut. Dia pandai sekali mengatur tipu muslihat yang sukar dirabah orang. Dia mahir menekan gejolak perasaannya sehingga orang tak tahu apakah ia marah atau gembira. Seorang tokoh semacam dia mana begitu mudah kau pukul mati. Tetapi jelas dia mati kupukul dengan pukulan hitam bantah Tian Hong. Sepuluh tahun yang lalu, jangan lagi hanya seorang Siklong, bahkan sepuluh Siklong pun pasti remuk binasa oleh pukulan hitam. Tetapi sepuluh tahun kemudian, tak nanti pukulan hitam mampu membinasakannya. Tian Hong menyurut mundur, serunya, benarkah begitu? Yap Cheng menunjuk pada batang pohon, serunya, dengan kepandayan yang kau miliki sekarang, kau masih kalah setingkat dengan Siklong. Seketika membaurlah kerut wayah kekecewaan di wayah Tian Hong. Tetapi hal itu bukan salahmu. Salah malaikat lemaut yang telah keliru memperhitungkan kata Yap Cheng lebih lanjut. Tian Hong makin heran, mengapa Yap Cheng tahu juga tentang riwayat malaikat lemaut. Namun Tian Hong lebih tertarik akan diri Siklong, tanyanya, apakah selama sepuluh tahun ini Siklong mendapat rejeki yang luar biasa? Benar. Rejeki apa desak Tian Hong yang makin besar keinginan tahunya? Yap Cheng tersenyum, aku sendiri juga tak tahu. Kelah kau dapat menyelidikinya sendiri ia mengangkat muka memandang langit. Fajar mulai menyingsing. Ah, sudah hampir pagi, aku hendak pulang serunya sembari melangkah pergi. Tiba-tiba ia berpaling, sau hiap, lain kali kita bertemu. Selamat jalan sahut Tian Hong. Patah hati. Tian Hong mengiring kepergian orang tua itu dengan penuh keheranan. Benarkah Siklong belum mati? Kalau benar kepandaian Siklong lebih tinggi setingkat, mengapa dia harus berpura-pura mati? Mengapa tidak melawan dan menghancurkan ia, Tian Hong, saja? Mau tak mau Tian Hong menyangsikan juga keterangan Yap Cheng tadi. Begitu pula orangnya. Walaupun Dan Danandan mengaku sebagai orang desa, tetapi mengapa orang siap itu muncul secara tiba-tiba? Dan pengetahuannya tentang ilmu silat serta tokoh-tokoh persilatan benar-benar tak memadai keadaan dirinya sebagai seorang desa. Kabut keheranan yang meliputi benaknya, sukar diungkap. Tanpa tersadar ia mencabut pedang sambar nyawa yang masih tersimpan di bajunya. Sebatang pedang pandak yang teramat tajam. Pikirannya melayang-layang. Dicobanya untuk menerobos kegelapan kabut yang menyelubungi pikirannya. Namun tetap ia bingung. Ia tak dapat menemukan alasan, mengapa ayahnya harus membunuh ibunya. Setitik pun ia tak percaya. Ah, ia harus mencari pembunuhnya. Apabila pembunuh itu terbekuk, akan terang semua persoalannya. Ya, benar. Ia harus membekuk pembunuhnya. Serentak terbangunlah semangatnya dan segera ia hendak ajunkan langkah tetapi ah kemanakah ia harus mencarinya? Semangat yang menggelora serentak redup, kemauannya yang menyala-nyala pun padam. Sekonyong-konyong sesosok bayangan berkelebat jauh di sebelah muka. Ketika dipandang, ternyata wanita patah beti Cheng Tian Itki. Bagaikan bintang meluncur dari langit, pesat sekali wanita itu sudah tiba di hadapannya. Ho, sekarang jangan harap kau dapat molor lagi seru wanita tua itu. Tian Hong terkesiap. Jika masih tak mau memberitahukan tempat malaikat tel maut, jangankah salahkan aku seru nenek itu pula. Mengingat nenek itu mempunyai hubungan mesra dengan malaikat tel maut, Tian Hong pun tak mau bersikap memusuhi. Bahkan ia kasihan melihat betapa besar kasih yang diderita Cheng Tian Itki selama ini. Sebenarnya ingin ia membantu nenek itu, namun gurunya, malaikat tel maut, telah memesan agar jangan memberitahukan tempat tinggalnya kepada siapa apapun juga. Terpaksa ia taat. Kau benar-benar tak mau mengatakan desak nenek Cheng Tian Itki pula. Perintah guru harus ku taati sahut Tian Hong. Baik, kau boleh mentaati perintah siapapun tetapi aku juga mentaati kehenaku. Tidak dapat memberitahukan tempat malaikat tel maut berarti mati bagimu teriak Cheng Tian Itki. Tian Hong bingung. Sebenarnya ia wajib menolong nenek itu. Apalagi malaikat tel maut toh sudah meninggal. Tetapi selama pesan itu belum ditarik oleh burunya, ia tak berani melanggar. Terserah, serunya pasrah. Jadi kau benar-benar menolak Cheng Tian Itki mulai mengangkat tinjunya ke atas, siap dihantamkan. Ciam Pua, maaf belum sempat Tian Hong menyelesaikan ucapannya, tinju. Cheng Tian Itki pun melayang. Wut, angin puyuh meneru dasyat. Tian Hong terkejut melihat pukulan sedasyat itu. Ia tak berani menangkis melainkan menghindar ke samping. Hektometer, kau kira aku tak mampu menundukkanmu teriak Cheng Tian Itki. Ia menyerang kalap. Sekaligus tujuh sampai delapan serangan ditaburkan kepada Tian Hong. Tian Hong diperlakukan sebagai seorang musuh besar. Rindu dendam selama berpuluh-puluh tahun meletus seperti gunung berapi muntahkan lahar. Bulan lewat bulan, tahun berganti tahun wanita itu mencari seng kekasih ke seluruh penjuru dunia. Bahwa sekarang ia mencium bau jejak orang yang dicarinya itu, sudah tentu ia tak mau melepaskan begitu saja. Tian Hong tetap tak berani menangkis. Ia mematuhi pesan gurunya supaya jangan berlaku kurang ajar terhadap wanita tua itu. Maksudnya ia hanya akan menghindari saja, tetapi gerakan Cheng Tian Itki luar biasa aneh dan cepatnya. Apalagi wanita tua itu sedang marah. Tiap gerak serangannya dilancarkan serba keras dan ganas. Cepat sekali 12 jurus telah berlangsung. Pada jurus terakhir, bahu kiri Tian Hong terlambat menghindar dan kena terpukul. Ia terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Darah bergolak-golak dan huak mulutnya muntah darah dan jatuhlah ia terduduk. Di tanah. Mukanya pucat seperti kertas. Melihat itu Cheng Tian Itki pun hentikan pukulannya. Ia terkejut melihat keadaan Tian Hong. Tak terasa air matanya bercucuran. Nak, aku tak sengaja. Serunya dengan rawan. Sebenarnya, Tian Hong marah sekali. Tetapi ketika mendengar nada ucapan si wanita yang pilu, ia pun luruh hatinya. Cheng Tian Itki lari menghampiri dan mengangkat tubuh Tian Hong. Bagaimana, lukamu berat atau tidak? Di bagian mana yang terluka? Akan kuobatinya ujarnya dengan berlinang-linang. Ia segera memijat-mijat semua jalan darah anak muda itu. Keringatnya bercucuran membasai dai. Jelas bahwa nenek itu telah menghamburkan tenaga dalam untuk menyembuhkan luka Tian Hong. Bagaimana sekarang? Tanyanya beberapa saat kemudian. Tian Hong merasa sudah separoh bagian sembuh. Ia mengaturkan terima kasih. Aku yang salah. Silahkan kau memberi hukuman, kata Cheng Tian Itki. Tidak lo Tian Pua, janganlah mengatakan begitu, Tian Hong tersipu-sipu, ku tahu betapa perasaan Tian Pua selama ini. Hanya, ia tak melanjutkan kata-katanya. Cheng Tian Itki berbangkit. Ia memandang jauh ke Cakrawala. Ujarnya penuh kedukaan, ah, tak kira asmara murni yang kucurahkan selama berpuluh tahun akhirnya hanya hari-hari penuh kekecewaan yang kuderita. Apakah dia sungguh tak cinta padaku? Ciam Pua, guruku amat cinta padamu, sahut Tian Hong. Cheng Tian Itki tetap memandang ke langit, serunya hambar. Jangan membohongi aku. Tetapi memang benarlah, kata Tian Hong, tak sedikitpun guru melupakan Ciam Pua. Walaupun guruku tak mau menemui Ciam Pua tetapi bukanlah karena tak mencintai Ciam Pua melainkan karena sikapnya hendak berkorban demi cintanya kepada Ciam Pua. Berkorban Cheng Tian Itki tertawa sinis, apakah cinta antara pria dan wanita harus dibatasi? Apakah kita tak bebas? Tetapi guru adalah musuh yang membunuh ayah Ciam Pua, ah, itu dendam darah orang-orang tua, apakah kita harus mengikat diri dengan dendam orang-orang tua yang tak kita ketahui? Kalau orang-orang tua bersalah, apakah kita sebagai keturunan muda harus melanjutkan kesalahan itu? Tergerak hati Tian Hong mendengar urayan Cheng Tian Itki. Berpuluh-puluh tahun ku teguk air empedu kepahitan rindu kasih. Ku jelajahi seluruh penjuru langit untuk mencari jejaknya. Tetapi kini yang ku jumpai hanyalah kekecewaan putus asa, putus asa. Nada suara Cheng Tian Itki makin lemah dan lemah. Hatinya tenggelam dalam dasar lautan derita yang tak berujung. Wanita tua itu tegak seperti patung tak bernyawa. Terharu Tian Hong menyaksikan keadakan Cheng Tian Itki. Diam-diam ia menyesali dirinya sendiri. Seharusnya ia tak boleh menolak permintaan wanita tua itu. Sekalipun ia harus menerima hukuman dari arwah gurunya, tetapi ia harus memberitahu pada wanita tua itu. Ia percaya arwah gurunya tentu dapat mengasoh dengan tenteram di alam baka demi mengetahui kemurnian cinta Cheng Tian Itki. Rasa kasihan dan simpati Tian Hong tercurah seluruh kepada Cheng Tian Itki. Dijamahnya tangan wanita tua itu, serunya dengan terharu, Tian PWE. Tanda petik. Cheng Tian Itki tersadar dari lamunannya. Biarlah kulanggar pesan guruku. Akanku beritahukan Cian Pua, kata Tian Hong. Di luar dugaan Cheng Tian Itki menyahut tawar, tak usah, karena dia tak suka bertemu dengan aku, biarlah. Bukan begitu, guruku rindu sekali berjumpa dengan Cian Pua. Ingin benar dipeluk dalam rindu kasihmu yang hangat, kata Cian Hong Pula, harap Cian Pua jangan terlalu bersedih. Cheng Tian Itki memandang anak muda itu dengan lekat-lekat. Ia mengangguk. Goha Bu Yeutong Gunung Bu Yeusan benarkah dia tinggal? Di situ ulang Cheng Tian Itki. Pertanyaan itu membuat Cian Hong beringsut-ingsut sukar menjawab. Benar malah Eka Tel Maut tinggal di Goha Bu Yeutong tetapi hanya tinggal rerangka tulang mayatnya. Masakan aku berani bohong, katanya. Terima kasih, kata Cheng Tian Itki dengan tergetar, aku harus menemuinya. Berpuluh-puluh tahun ku nantikan hari penemuan itu. Aku gembira sekali, aku ingin sekali bertemu muka dengannya. Sejenak ia memandang Cakrawala, katanya, aku hendak pergi sekali melesat ia sudah berada berpuluh tombak jauhnya. Ciam Pua Cian Hong berteriak kaget. Cheng Tian Itki berhenti, mengapa Ciam Pua, jika terjadi sesuatu dengan guru? Eh, apakah kau masih tak mengerti padaku? Cintaku kepadanya sejernih air di telaga. Telah kusimpan perasaan itu berpuluh tahun. Walaupun dia telah menjadi manusia cacat yang bagaimana buruknya, aku tetap mencintainya. Ah, betapa suci cinta itu. Tetapi rupanya takdir telah menghempahkan asmara murni wanita itu. Mengoyak nasibnya. Beberapa kali Cian Hong hendak memberitahukan keadaan malaikat lemaut yang sebenarnya, tetapi setiap kali ia meragu. Apakah ia harus menceritakan terus terang tentang gurnya? Ataukah membohongi wanita itu saja? Tetapi kebohongan itu pun hanya tahan sementara waktu, karena akhirnya toh akan terbuka rahasianya. Terjadi pertentangan hebat dalam batin Cian Hong. Akhirnya ia memutuskan. Bohong demi kebaikan adalah tidak berdosa. Sekurang-kurangnya Cian Itki untuk beberapa waktu tetap akan memiliki impian yang bahagia. Meskipun kelak ia mengetahui, ku percaya ia tentu dapat memaafkan aku pikirnya lebih lanjut. Cinta Cian Pui yang sedemikian besarnya pasti akan diberkai Allah, akhirnya ia mengantar kepergian wanita itu dengan doa pujian. Ceng Tian Itki segera melesat pergi. Cian Hong terlongong-longong mengawasi kepergian wanita itu. Entah bagaimana hatinya terasa tenggelam dalam kerawanan yang dalam. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan empat orang anak buah Suhe Moong. Mereka menghadang di tengah jalan. Serta melihat kedua mayat kawannya terkapar di tanah, salah seorang segera berseru, besar Nian Yalimu berani membunuh kedua orang itu. Cian Hong mendengus, bukalah matamu lebar-lebar, keempat orang itu terkesiap. Salah seorang berseru pula, kami tak takut kepadamu. Tetapi kau bakal mati sia-sia kata Cian Hong. Belum tentu. Tanda petik. Tetapi mereka bukan aku yang membunuh jika bukankah siapa lagi serempak keempat anak buah Suhe Moong itu berseru. Aku tak perlu berbantah dengan kalian bentak Cian Hong. Kalau begitu kau memang bosan hidup. Hektometer, entah siapa yang bosan hidup. Aku atau kalian kata Cian Hong. Keempat anak buah Suhe Moong itu segera ayunkan pedangnya, sambutlah empat sinar pedang berhamburan menabur Cian Hong. Tetapi dengan sebuah hantaman, keempat orang itu terdorong mundur beberapa langkah. Mereka maju lagi. Serentak pecahlah pertempuran hebat antara pedang lawan tinju. Walaupun berempat dan menggunakan pedang, namun mereka tak berhasil mengalahkan si anak muda. Pukulan Cian Hong merupakan angin kencang yang selalu memaksa lawan-lawannya terpental mundur. Tiba-tiba terdengar suara melengking, berhenti. Keempat orang itu berhamburan loncat ke belakang. Ternyata yang muncul adalah si Nona Hegewe Aitkiau. Keempat anak buah Suhe Moong segera menghampiri kehadapan Nona itu dan memberi hormat. Nona, lekas enyah bentak Hegewe Aitkiau dengan gusar. Keempat orang itu terkesiap, serunya, Nona, dia memburuh. Tanda petik. Jangan banyak mulut, lekas enyah bentak Hegewe Aitkiau. Keempat orang itu gemetar ketakutan dan segera ngeloyor pergi. Hegewe Aitkiau menghampiri kemuka Cian Hong, atas kekurang ajaran anak buahku tadi harap maafkan. Ah, tak apalah. Melirik sejenak kepada kedua mayat, Hegewe Aitkiau berkata pula, Tetapi entah kesalahan apa yang mereka lakukan hingga sampai binasa. Aku tak membunuh mereka. Bukan kau yang membunuh Hegewe Aitkiau menegas heran. Tentu. Ah, maafkan, Hegewe Aitkiau segera menghampiri kepada kedua mayat itu dan memeriksanya. Ya, memang benar bukan kau. Serunya kaget. Sejenaknya. Mernung lalu berkata seorang diri, Long Chiao Chiang, Sik Long. Dia berani menghina aku. Diam-diam Cian Hong terkejut dan memuji kelihaya nona itu. Sekali lihat sudah dapat mengetahui siapa pembunuhnya. Hegewe Aitkiau berbangkit, katanya, Tadi aku salah sangka, maafkanlah ia menjurah memberi hormat selaku meminta maaf. Cian Hong tersipu-sipu membalas hormat orang. Sejak saat ini kita berdua harus kerjasama agar dunia persilatan tenteram. Jika dua ekor harimau saling bertempur, keduanya tentu terluka dan tak ada gunanya kata Hegewe Aitkiau pula. Ah, belum tentu, sahut Cian Hong dingin. Wayah Hegewe Aitkiau yang buruk agak berubah. Kecewa dan marah menyelubungi kerut mukanya. Matanya berlinang-linang. Cian Hong pura-pura tak melihatnya. Ia memikirisik lang yang licin banyak muslihat itu. Termasuk kematian Sin Ciu Itkiam pun menjadi pemikirannya saat itu. Tiba-tiba terlintas sesuatu dalam benaknya, aku hendak mohon tanya pada Nona. Silahkan. Apakah ayah angkatmu Sin Ciu Itkiam sungguh sudah meninggal? Tanya Cian Hong. Hegewe Aitkiau tertegun, sahutnya, bukankah kau juga hadir dalam penguburannya? Mengapa ada orang yang mati pura-pura? Belum tentu. Itu sebuah lelucon besar di dunia. Bukan begitu, sahut Cian Hong, Sin Ciu Itkiam seorang tokoh yang termasyur. Masakan mendengar tentang kematian Bu Cheng Moong Leng Hao Ujiu saja dia sudah lantas meninggal juga. Bukankah ini menimbulkan kesangsian orang? Hegewe Aitkiau tertawa dingin, aku pun mengharap ayahku tidak mati. Ia mendengus dan berkata pula, tetapi apakah hubungan benar tidaknya kematian ayahku itu dengan kau? Sudah tentu ada, Cian Hong Kertek Gigi. Mungkin dia hendak melakukan siasat mati untuk menghindari pembalasan sakit hati. Dan kau yang hendak membalas sakit hati itu, bukan tukas Hegewe Aitkiau. Benar. Tetapi orangnya sudah mati, mengapa kau masih mati-matian membencinya? Mungkin belum tentu dia sudah mati sungguh-sungguh. Bagaimana dendamku bisa reda? Bagaimana maksudmu? Tanya si Nona. Cian Hong Kertekan Dahi, hendak ku bongkar kuburannya dan ku buka petinya agar ku ketahui apakah Sin Ciu Itkiam benar-benar sudah mati atau belum? Betapa kejamu. Takkan ku perbulahkan kau melakukan hal itu. Jika kau berani membongkar peti matinya, aku bersumpah tak mau hidup satu langit dengan kaseru Hegewe Aitkiau. Jika kau tak menghendaki aku berbuat begitu, beritahukanlah saja di mana Sin Ciu Itkiam sekarang. Marah sekali Hegewe Aitkiau menyelutuk, ia sudah mati. Tanda petik. Syukur kalau begitu, aku pun terpaksa menyalahi kau. Cian Hong melesat sampai 7-8 tombak jauhnya. Hegewe Aitkiau loncat mengejar. Ia mencegat di tengah jalan, apakah kau sungguh-sungguh tak mau membebaskan orang yang sudah meninggal? Jawab Cian Hong dengan angkuh, demi untuk membuktikan keteranganmu, terpaksa aku harus berbuat begitu. Aku pun terpaksa akan membencimu seumur hidup sahut Hegewe Aitkiau. Tak apa kau membenciku, aku tak mau mengecewakan mendiang guruku. Dengan putus asa Hegewe Aitkiau menyerang secara tiba-tiba. Cian Hong balas memukul. Hegewe Aitkiau terpukul mundur dan Cian Hong cepat-cepat loncat lari. Oh 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 oh. Hantu kuburan. Tiga hari kemudian, Cian Hong tegak berdiri di hadapan sebuah makam. Batu nisan makam itu bertuliskan nama Sin Ciu Itkiam. Cian Hong termangu-mangu mempertimbangkan tindakan yang akan diambilnya. Ia merasa bahwa tindakan yang akan diambilnya memang kelewat batas. Membongkar kuburan orang mati, perbuatan yang tercelak. Ah, demi membuktikan Sin Ciu Itkiam sudah mati atau tidak, terpaksa aku harus berbuat begitu. Apabila dia sudah mati sungguh-sungguh asal kubuatkan lagi sebuah makam baru, tentu orang tak akan mencelak tindakanku. Akhirnya ia mengambil putusan. Ia pun segera bertindak. Dengan kedua tangan ia mulai membongkar. Sekonyong-konyong terdengar suara orang membentak bengis, berhenti. Cian Hong buru-buru berhenti dan berpaling. Dari belakang makam muncul seorang nenek tua kulitnya berwarna kuning rambut putih. Sepasang matanya memancar sinar berkilat-kilat. Seorang pemuda berani melakukan perbuatan yang dikutuk orang seru wanita tua itu. Sejenak termangu kaget, Cian Hong pun menyahut, bagaimana buktinya. Menurut hukum kemanusiaan, orangnya mati segala dendam habis. Betapapun besar dendam itu tetapi harus sudah hapus. Tetapi tindakanmu sungguh keterlaluan. Tetapi kalau kuburan ini hanya kuburan kosong, kau, wanita tua berambut putih itu terkesiap kaget. Aku hendak membuktikannya, sahut Cian Hong tak ajuh. Siapa seru wanita tua itu? Cian Hong menunjuk ke arah makam, serunya, tentu saja sin Ciu It Kiam. Kau menyaksikan dia belum mati tanya wanita tua berambut putih. Hektometer. Bagaimana kehendakmu ingin sekali kubuktikan petinya? Jika tak kuijankan tanya wanita tua, terpaksa akan ku langgar. Kau percaya mampu. Akanku coba sahut Cian Hong yang segera ayunkan tangannya memukul. Wanita tua berambut putih marah sekali. Ia balas memukul, menggempur angin pukulan Cian Hong. Penaga pukulan Cian Hong lenyap. Kejut Cian Hong bukan kepalang. Dia gunakan lima bagian tenaganya untuk memukul, tetapi dengan gaya yang enak sekali wanita berambut pulih dapat melenyapkannya. Tetapi kejut wanita tua berambut putih lebih besar lagi, pikirnya, ku gunakan sembilan bagian tenaga untuk menghapus, paling-paling hanya dapat melenyapkan tenaga pukulannya tetapi tak sampai merubuhkannya. Hebat benar kepandayan anak ini. Apakah kau benar-benar hendak merintangi aku seru Cian Hong? Tetap ku larang kau melakukan perbuatan yang dikutuk orang sahut wanita tua berambut putih. Cian Hong mendengus, tetapi aku mempunyai dendam sebesar lautan dengan dia. Dia sudah mati dendamu pun harus habis. Tak seharusnya kau masih memusuhi orang yang sudah mati. Apalagi kau seorang pemuda yang berilmu. Hati manusia sukar diduga. Bagaimana aku dapat meyakinkan diriku bahwa dia sudah mati sungguh? Apakah kau sungguh-sungguh tetap hendak membongkar kuburannya seru wanita tua berambut putih? Ini Cian Hong merenung sejenak, asalku dapat bukti bahwa dia benar-benar sudah mati atau belum, tentu ku hentikan rencanaku ini. Wanita tua berambut putih itu berpikir sesaat. Ujarnya, kalau begitu baiklah ku kasih tahu padamu. Tanda petik. Apakah Siu Ciu It Kiam benar sudah mati entah, aku tak tahu. Ini. Tanda petik. Yang hendak ku beritahukan padamu ialah, tukas wanita tua itu, bahwa yang berada dalam kuburan ini bukanlah Siu It Kiam. Bukan Ting Kih, Cian Hong terkejut. Bukan. Cian Hong benar-benar kaget sekali. Siapakah yang ditanam dalam kuburan itu kalau bukan Siu Ciu It Kiam Ting Kih? Dan bagaimanakah dengan Siu Ciu It Kiam sendiri? Sudah mati atau masih hidupkah orang itu? Kalau begitu Siu It Kiam belum meninggal Cian Hong ajukan pertanyaan. Aku tak jelas sahut wanita tua berambut putih, yang jelas Siu Ciu It Kiam tidak dikubur di sini, entah dikubur di mana. Yang dapat ku terangkan, kuburan ini tidak berisi Siu Ciu It Kiam. Entah dia benar mati atau masih hidup aku tak tahu. Lalu siapakah yang dikubur ini? Soal itu tak perlu ku jawab, sahut wanita tua berambut putih. Kalau begitu terpaksa ku buka juga, kata Cian Hong. Wanita itu berambut putih marah sekali, geram, omonganmu menkla-menkla. Tetapi kau belum dapat menerangkan mati tidaknya Siu Ciu It Kiam. Dan kau pun tak mau menerangkan siapa yang dikubur dalam makam ini, maka terpaksa ku lanjutkan rencanaku. Hektometer, kau kira mampu wanita tua berambut putih melesat ke hadapan Cian Hong? Sambutlah seranganku ini Cian Hong memukul dengan sekuat tenaga. Wanita tua merasa digempur oleh gelombang tenaga yang dasyat terpaksa ia mundur dua langkah. Enyahlah Cian Hong susuli lagi dengan mendorongkan kedua tangannya. Kedua lengan wanita tua serasa kesemutan, walaupun ia sakti tetapi tetap tak mampu menandingi Cian Hong. Ia mundur lagi tahun 2010-an langkah. Kesempatan itu digunakan Cian Hong untuk loncat ke muka makam. Selaka, jika tak dapat kucegahnya pemuda itu membongkar makam, nyawamu tentu hilang, pikir wanita tua itu. Ia ayun tubuhnya ke muka Cian Hong lagi. Cian Hong marah, kau memang bosan hidup ia ayunkan tinjunya kanan. Serangkum gelombang tenaga dalam yang hebat, mendampar wanita tua sampai setombak jauhnya. Wanita itu menderita luka parah, badan berlumuran darah dan rubuhlah ia ke tanah. Siapakah yang berada dalam kuburan ini tanya Cian Hong? Bukan Sin Chiu It Kiam jawabmu tak memuaskan. Tetapi kupastikan, bukan siya Chiu It Kiam yang ditanam dalam kuburan ini. Jawaban wanita tua berambut putih dan tindakannya mati-matian hendak mencegah Cian Hong membongkar makam, benar-benar menimbulkan kecurigaan Cian Hong. Jika bukan Sin Chiu It Kiam, habis siapakah yang berada dalam makam itu? Jika kau tetap tak mau mengatakan siapa yang ditanam dalam makam ini, aku akh pun tetap hendak membongkarnya, kata Cian Hong. Wanita tua itu berusaha bangun, serunya, selama aku masih bernappas, tentu ku halangi tindakanmu Cian Hong tertawa geram, kau mampu ia segera ayunkan tangan menghantam makam. Wayah wanita tua pucat seketika. Dengan menahan kesakitan ia paksakan diri lari menghampiri dan menyerang Cian Hong. Melihat kekalapan si wanita tua, Cian Hong terpaksa gunakan jurus membelah langit membuka bumi wanita itu menjerit ngeri dan terlempar beberapa langkah jauhnya. Lukanya makin parah, namun ia tetap keraskan hati untuk bangun kembali. Cian Hong tak menghiraukan. Ia lanjutkan menggempur makam lagi. Tanah berhamburan dan beberapa kejap kemudian tampaklah sudah tutup peti mati. Cian Hong mengambil putusan hendak melihat isi peti mati itu. Ia teruskan gempurannya. Berhenti tiba-tiba wanita tua berseru. Siapa di dalam peti itu Cian Hong hentikan pukulannya dan berseru. Entah sahut wanita tua berambut putih. Hektometer, ku tahu siapa wanita tua tergetar. Sin Chiu It Kiam, sahut Cian Hong, tetapi dia belum mati tidak. Hektometer, kau kira aku tak tahu. Sin Chiu It Kiam pura-pura mati untuk melenyapkan jejaknya. Tetapi akanku suruhnya dia mati benar-benar dalam tanganku. Tiba-tiba si wanita tua berambut putih tertawa panjang. Nadanya seram-seram rawan. Mengapa kau tertawa tegur Cian Hong? Wanita tua itu bergeliat bangun, serunya sinis. Ku tertawa karena melihat sikapmu yang sok pintar sendiri itu. Cian Hong mendengus dingin. Bagaimanapun halnya, sebuah pukulanku tentu akan dapat membuka isi peti itu dan coba lihat saja aku memang sok pintar atau tidak. Wanita tua itu gemetar, ia paksakan tertawa. Kalau kau berbuat begitu, kau pasti menyesal. Tidak, tentu tidak. Jangan khawatir. Wanita tua melangkah ke hadapan Cian Hong, serunya tegas. Sebelum kau hancurkan peti itu, lebih dulu bunuhlah aku. Kita tak bermusuhan, mengapa aku harus membunuhmu tetapi aku tetap hendak melindungi peti mati sampai mati. Aku tak percaya kau mampu melindunginya, Cian Hong. Menutup kata-katanya dengan hantaman ke peti. Wanita tua berambut putih loncat menghadang. Huak ia muntah darah dan rubuh lagi ke tanah. Apakah kau tetap hendak menghancurkan peti? Serunya dengan tersendat. Ya, wanita tua berambut putih menghela nafas. Memandang ke arah peti mati, ia berkata, hamba sudah berusaha melindungi, tetapi apa daya? Biarlah hamba menebus kedosaan dengan bunuh diri secepat kilat. Wanita tua itu menghantam ubun-ubun kepalanya sendiri. Mati tanpa menjerit, ia terkapar tak bernyawa di tanah. Cian Hong tak keburu menjegah. Dia kasihan juga kepada wanita tua itu. Sampai beberapa saat ia memandang peti mati itu. Angin pegunungan menghembus dingin. Hawa pembunuhan pun terdah. Sin Chiu It Kiam, keluarlah tiba-tiba Cian Hong berseru. Namun peti mati itu tetap membisu tak bergerak. Cian Hong ulangi teriakannya, Sin Chiu It Kiam keluarlah mengadu jiwa, agar namamu jangan jatuh. Hanya kesyurangin yang mendesis. Jika tak mau keluar, jangan sesalkan tindakanku menghancurkan petimu teriak Cian Hong pula. Sekonyong-konyong terdengar suara rintihan kecil dari dalam peti mati. Cian Hong terkesiap. Didengarnya pula dengan seksama. Suara itu mirip suara hantu. Sebentar terdengar, sebentar lenyap. Bukannya takut kebalikannya Cian Hong malah mengancam, jangan pura-pura menjadi setan. Ayo keluar atau kewancurkan. Belum sempat Cian Hong melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba tutup peti mencelat ke udara dan dari dalam peti menghambur asap berwarna ke biru dua biruan. Lenyapnya asap berganti dengan pemandangan yang membuat Cian Hong hampir copot nyalinya. Seorang makhluk bangun berdiri dari dalam peti mati. Seorang makhluk yang menyerupai setan perempuan. Tulang belulangnya tampak jelas dan rambutnya terurai kusut masai. Wayahnya menyeramkan sekali. Saking kejutnya Cian Hong sampai menyurut mundur dua-tiga langkah. Oh-oh-oh-oh-oh. Neraka dua lapis. Kau siapa tegur hantu perempuan itu dengan nada dingin sekali. Kembali Cian Hong mundur dua langkah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia benar-benar bergidik mendengar nada suara hantu itu. Napas hantu perempuan itu terdengar mendesis-desis menghamburkan semacam hawa dingin. Serunya pula, kau berani menghancurkan peti mati, apa sudah bosan hidup? Cian Hong mengangkat kepala memandang ke langit. Tampak matahari bercahaya terang. Seketika timbulah pula semangatnya. Ketakutannya terhadap hantu perempuan itu pun agak berkurang. Di bawah langit biru yang bersinar matahari gemilang, kau berani menggertak orang dengan menyaru seperti setan. Huh, hanya sebangsa kerucuk yang sudi melakukan tindakan semacam kaserunya dengan nyaring. Hantu perempuan itu tertawa mengekeh. Nadanya gemerincing menusuk anak telinga terus mengoyak semangat. Cian Hong terkejut. Buru-buru ia kerahkan tenaga dalam untuk menghalau. Puas tertawa, hantu perempuan itu pun berseru. Tahukah kau tempat apa ini? Bukankah sebuah makam? Cian Hong balas bertanya. Salah. Ha, Sin Chiu It Kiam hanya pura-pura mati untuk menghapus jejak dan dikubur di sini. Siapa tahu ternyata kuburan ini hanya kosong dan kau gunakan sebagai sarang untuk main-main menjadi setan jejadian. Besar sekali mulutmu. Keramin sembunyi bukanlah laku seorang ksataya, seru Cian Hong. Kau tak percaya tentang hantu iblis tanya hantu perempuan. Cian Hong tertawa nyaring, omong kosong. Kau tahu tempat apa ini hantu perempuan mengulang lagi pertanyaannya. Tempat apa dengus Cian Hong? Masakan sebuah neraka? Benar seru hantu perempuan. Apa? Sebuah neraka teriak Cian Hong. Benar, memang disinilah neraka yang tiada ujung pangkalnya neraka. Hektometer, neraka dua lapis. Cian Hong tersirap kaget. Ia pernah masuk ke neraka satu lapis. Kini ia berada di daerah neraka dua lapis. Bukankah hayahnya di penjara dalam neraka sembilan belas lapis? Teganglah wayah Cian Hong seketika. Hawa pembunuhan merajapi dadanya. Neraka dua lapis? Akan ku wancurkan. Kau hendak menghancurkan neraka ini? Ho, ho, mungkin kau takkan melihat sinar matahari lagi, mana pemimpinmu, aku hendak bertemu seru Cian Hong. Kalau kau berjodoh tentu bisa, tetapi kalau tidak, jangan harap bisa menghadap Giamong, Raja Akhirat. Kecuali kau pun jadi setan dalam neraka ini, barulah kau mampu. Untuk itu hanya ada sebuah jalan. Bagaimana mati belum tentu. Karena kau keras kepala, majulah tiba-tiba segulung asap menghambur. Cian Hong terpaksa loncat mundur, ia takut kalau-kalau asap itu beracun. Tetapi ketika asap sudah lenyap, hantu perempuan itu pun lenyap juga. Peti mati tetap masih menggelepak di tanah. Cian Hong menghampiri dan ketika memeriksa ia terkesiap kaget. Kiranya peti itu hanya bertutup di atasnya tetapi tiada bertutup di bawahnya. Bagian bawah ternyata sebuah lubang terowongan yang gelap. Terang kalau terowongan itu jauh masuk ke dalam tanah. Setelah memeriksa, Cian Hong mengambil kesimpulan bahwa terowongan itu tentu jalan menuju ke neraka dua lapis. Jika tak masuk ke dalam sarang harimau mana aku dapat memperoleh anak harimau. Jika tak berani memasuki terowongan ini, mungkin aku tak dapat menolong ayah. Akhirnya Cian Hong mengambil keputusan. Dengan hati bulat, ia menyusup masuk. Ternyata di dalam terowongan, merupakan sebuah ruangan yang cukup luas. Tetapi seketika itu juga terasa angin dingin menyambarnya. Angin bukan sembarang angin, melainkan angin berdesis-desis yang seram. Sejenak menenangkan perasaan, Cian Hong segera teruskan langkahnya. Ia menyusuri sebuah lorong terowongan yang tak kurang dari 30 tombak panjangnya. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara rintihan orang yang menyayat hati. Didengarnya dengan teliti. Ah, nyata suara rintihan itu tentu berasal dari orang yang sedang disiksa. Meluaplah darah Cian Hong. Ia mengambil ketetapan hendak mengobrak abrik sarang penjagalan, pembantayan, manusia itu. Kini ia memasuki sebuah ruangan yang lebar. Ruang yang dijadikan sebagai ruang hukuman. Ruangan itu memberi gambaran yang seram memuakan. Di bawah penerangan obor, tampak bergantungan bermacam-macam senjata tajam alat penyiksa. Beberapa orang yang tengah disiksa terdengar merintih-rintih. Penyiksa-penyiksa yang berbentuk seperti setan, sedang melaksanakan hukuman dengan hati dingin. Hai, apakah orang itu bukan pada Rigo Antong? Cian Hong terkesiap kaget ketika memperhatikan orang yang tengah disiksa. Dan cepat sekali ia loncat menyambar lengan seorang setan kecil, enyah. Setan kecil itu terlempar beberapa tombak, rantai besi alat penyiksa pun terlepas jatuh. Ah, benarlah. Orang yang disiksa itu memang pada Rigo Antong. Cepat-cepat Cian Hong membuka borgolannya dan menepuk bahu pada Rigo itu. Untunglah pada Rigo itu tak berapa parah lukanya. Secepat ia bangkit, dipandangnya Cian Hong dengan tajam. Hai, siapakah kau? Setan hitam atau Raja Akhirat? Cian Hong tertawa, bukan, cobalah lihat lagi siapa aku hai, kiranya kau, Cian Hong. Kau saw hiap teriak pada Rigo Antong. Sesaat penglihatan terang. Cian Hong mengiakan kemudian ia menanyakan mengapa pada Rigo Antong berada di situ. Rigo Antong menghela nafas panjang. Belum sempat ia menjawab, beberapa setan kecil loncat menerjang Cian Hong dengan rantai besi. Awas, kau saw hiap Rigo Antong memperingatkan. Cian Hong menyambar tangan mereka dan sekali menutup jalan darah perut, mereka berhamburan jatuh ke tanah. Anehnya walaupun kawan-kawannya ada yang dilempar orang, tetapi setan-setan kecil lainnya yang tengah menjalankan siksaan pada orang-orang tangkapannya, tak menghiraukan sama sekali. Mereka tetap melanjutkan tugasnya masing-masing. Pada saat itu muncullah dua rombongan setan kecil. Mereka tak mengenakan baju dan senjata. Di sini bukan tempat bicara, paling perlu kau harus tinggalkan tempat celaka ini, kata Cian Hong. Tetapi pada Rigo Antong menolak, tidak, tak sampai hati aku melihat kau terancam bahaya. Kata Cian Hong dengan tegas, tetapi jika kau masih berada di sini berarti menyiksa hatiku. Lekas, tinggalkan tempat ini, keluar dari terowongan dan tunggu aku di luar makam. Padri itu hendak bicara lagi tetapi cepat-cepat Cian Hong mendorongnya, cepat. Tubuh padri itu mencelat menyusuri terowongan. Pada saat itu ketiga setan kecil pun tiba di hadapan Cian Hong. Siapa kau? Kau berani masuk ke dalam ruang hukuman dan berani melepaskan orang hukuman di sini. Kau pasti menerima hukuman cacah. Hai manusia-manusia yang menyaru menjadi setan bawalah kau kepada majikanmu bentak Cian Hong. Memang Giamong hendak berjumpa padamu sahut setan kecil. Itu lebih baik. Ikut aku, kata setan kecil. Diikuti oleh rombongan ke-8 setan kecil, mereka berputar diri dan ayunkan langkah. Cian Hong mengikuti di belakang. Keluar dari ruang hukuman, mereka tiba di ruang besar. Di atas ruangan tergantung sebuah papan bertulis Giamong Tian, Ruang Raja Akhirat. Ruang dihiaseram. Dua deret penjaga yang terdiri berpuluh-puluh setan kecil, menjaga ketat ruang itu. Tiba di muka ruang, salah seorang setan kecil berseru nyaring, hamba melapor telah menangkap seorang pengacau. Terdengar tambur berderap riuh. Sesaat kemudian muncullah seorang tua yang mengenakan pakaian seperti Raja Akhirat, menurut versi orang Tiongkok. Umurnya di sekitar 60 tahun, ia duduk di kursi kebesaran. Menghadaplah seru salah seorang pengawal. 8 setan kecil yang membawa Cian Hong tadi segera pecah diri ke samping. Kini tinggal Cian Hong tegak berdiri di tengah ruang. Pengecau, apakah kau tak mau memberi hormat di hadapan Giam Hong bentak salah seorang pengawal? Cian Hong mendengus dingin, Giam Hong di tengah manusia. Jangan harap aku sudi memberi hormat. Tiba-tiba Giam Hong atau Raja Akhirat membentak bengis, kurang ajar, kau berani bermulut besar di sini? Apakah kau sudah bosan hidup Cian Hong menatap Raja itu dengan tajam, bentaknya pula, siapa kau? Menyaru jadi Raja Setan, tentu bukan manusia baik. Tiba-tiba Giam Hong tertawa nyaring. Nadanya mengiyang tajam di telinga. Menunjukkan bahwa ia memiliki tenaga dalam yang hebat sekali. Budak Shikko, kau tak kenal padaku, tetapi aku kenal padamu. Serunya Cian Hong terkejut, siapa kau serunya? Raja dari neraka dua lapis, bergelar Sin Ciu Giam Hong. Sin Ciu Giam Hong Cian Hong mengulang. Sin Ciu Giam Hong tertawa memanjang lagi. Kau, kau tentulah Sin Ciu It Kiam Ting Kih. Serentak teringat sesuatu, berserulah Cian Hong menyebut nama orang. Sin Ciu Giam Hong hentikan tertawanya, bagus budak, matamu memang tajam sekali. Memang di dunia aku memakai nama Sin Ciu It Kiam Ting Kih, tetapi di neraka aku adalah Sin Ciu Giam Hong. Serta mengetahui siapa sebenarnya Sin Ciu Giam Hong, meluaplah dendam kebencian Cian Hong. Tampil tiga langkah ke muka, ia membentak, Sin Ciu It Kiam, aku hendak membunuhmu. Heh, heh, Sin Ciu It Kiam sudah mati. Aku-akulah Sin Ciu Giam Hong. Tak peduli It Kiam atau Giam Hong, pendek kata akan kubunuhku peringatkan padamu, budak. Di sini adalah ruang Giam Hong. Tian di neraka dua lapis. Tak boleh kau membawa tingkah. Sekehendakmu sendiri. Biar kau mati satu kali lagi. Sin Ciu Giam Hong tertawa mengekeh, apakah kau mampu aku bersumpah hendak menuntut balas sakit hati guruku? Oh, malaikat tel maut itu. Tak layak dia digelari sebagai malaikat, lebih tepat disebut setan maut saja. Ha, ha, apakah kau hendak mengikuti jejaknya? Cian Hong terkesiap. Ia heran mengapa Sin Ciu Giam Hong tahu akan kematian malaikat tel maut. Berkata Sin Ciu Giam Hong dengan wayah beringas, jalan ke sorga kau tak mau, sebaliknya malah menuju ke neraka. Hari ini kau pasti mampus. Tidak semudah itu geram Cian Hong. Tiba-tiba ia lepaskan sebuah pukulan. Sin Ciu Giam Hong tertawa dingin, kau benar-benar cari mati. Sekonyong-konyong Cian Hong dapatkan pukulannya tiada mengandung tenaga dalam. Dia kaget dan buru-buru salurkan tenaga dalam. Ah, masih menyalur lancar tiada perubahan apa-apa. Sekali lagi ia lepaskan pukulan. Ringkus Buddha itu teriak Sin Ciu Giam Hong. Perintah itu segera cepat disambut dengan terjangan oleh dua orang setan kecil. Cian Hong benar-benar kaget tak terhingga, pukulannya yang kedua pun kosong tiada tenaga dalam. Bahkan tiba-tiba ia rasakan tubuhnya lemas lunglai. Ia paksakan diri memukul kedua setan yang hendak menangkapnya itu. Tetapi ah kedua setan kecil itu. Seolah-olah tak menghiraukan. Keduanya segera mencekal lengan kanan dan kiri Cian Hong. Cian Hong meronta sekuat-kuatnya. Tetapi amboi tenaganya serasa lenyap, sama sekali ia tak berdaya. Kini barulah Cian Hong sadar apa yang telah menimpali pada dirinya. Ia tentu terkena ilmu setan Sin Ciu Giam Hong. Tetapi sesal kemudian tak berguna, sudah terlambat. Sekalipun mempunyai ilmu menembus langit menyusup bumi, jangan harap kau mampu bertingkah di sini. Sin Ciu Giam Hong tertawa hina. Ingin sekali Cian Hong mengunyah daging Sin Ciu Giam Hong kebenciannya meluap-luap, serunya, bukan keraksatria tindakanmu ini. Kalau berani ayo kita bertempur sampai seratus jurus. Lihat saja, siapa yang jantan bersambung. Terima kasih telah menonton!